Intro Rapid test jadi ladang bisnis, rakyat sudah susah masih diperas untuk bayar Tak hanya wali santri seperti ulama Madura yang juga pimpinan MUI Kiai Haji Khalil Nafis yang mempertanyakan anggaran 605 triun rupiah lebih untuk penanganan COVID-19 Hal yang sama juga disuarakan Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta, Musni Umar Dia memprotes pihak-pihak yang memanfaatkan rapid test sebagai kesempatan meraup untuk sebanyak-banyaknya Saya kecam keras, rapid test dijadikan ladang bisnis Kata Musni melalui akun resminya Rabu 24 Juni lalu Padahal, dia mengaku kondisi daya beli dan perekonomian saat ini sedang sulit Pemerintah seharusnya menopang fasilitas kesehatan seperti rapid test ke masyarakat Tak cukup hanya bantuan sosial Rakyat sudah susah hidupnya diperas lagi dengan bayar rapid test Seharusnya kan gratis Ujar dia Sebab, dia juga mengeluhkan dari berbagai daerah yang tak dapat kembali ke Jakarta Karena mahalnya rapid test Belum lagi biaya perjalanan yang mahal dan berlipat dari biasanya Banyak mahasiswa Universitas Upni Kaldun tidak bisa kembali ke Jakarta karena harus bayar rapid test Kalau kapal laut bayar 600 ribu, pesawat 2 juta rupiah Katanya mengeluhkan rapid test diberbayar di sejumlah tempat Kementerian Keuangan menyampaikan besaran anggaran penanganan pandemi COVID-19 bakal membengkak Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan dana yang dibutuhkan untuk penanganan menjadi 695,2 triliun rupiah Naik dibanding sebelumnya yang sebesar 677,2 triliun rupiah Pemerintah telah menyampaikan di sidang kabinet ada tambahan belanja dari Perpres 54 tahun 2020 Beberapa biaya penanganan COVID-19 ditingkatkan karena untuk pembuatan vaksin Ujar Sri Mulyani di Jakarta hari Selasa 16 Juni lalu Dari dana itu, alokasi anggaran untuk kesehatan mencapai 87,55 triliun rupiah Hal ini dikeluhkan karena masyarakat masih harus membayar ketika akan melakukan rapid test yang mahal Presiden Jokowi sebelumnya meminta lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk mengawasi denangan tegetat Penggunaan anggaran penanganan dan pemulihan dampak dari wabah COVID-19 Angka ini 677,2 triliun rupiah adalah jumlah yang sangat besar Oleh sebab itu, tata kelolanya harus baik Sasarannya pun harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia Ujarnya saat membuka Rekornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2020 secara virtual Senin 15 Juni lalu Angkaran itu kemudian membengkak menjadi 695,2 triliun rupiah Dengan perubahan tersebut, post struktur pemulihan ekonomi negara menjadi 87,55 triliun rupiah untuk kesehatan Sektor pelindungan sosial Rp 203,9 triliun rupiah Insentif usaha Rp 120,61 triliun rupiah UMKM Rp 123,46 triliun rupiah Pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun rupiah Dan sektoral atau alokasi untuk pemerintah daerah sebesar Rp 106,11 triliun rupiah Pembiayaan korporasi Rp Wi-Fi Kesak 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 Terima kasih telah menonton